Hai, kalau dipantau-pantau ada yang pakai baju kuning nih di apel siaga Nasdem. Hmm salah barisan atau kekuatan baru nih buat Anis? Katanya acara internal, tapi kenyataannya partai di luar koalisi juga ikut unjuk muka. Sejumlah kader partai Golkar diantaranya Christina Ariani, Kupriyansa dan Rizal Malarangeng terlihat mencolok berbaju batik kuning diantara Nasdem yang berbaju biru. Padahal Presiden aja gak diundang. Ups! Hadirnya tiga utusan Golkar di tribun GBK membuka spekulasi publik terhadap arah politik Golkar jelang pemilu 2024. Ya kan kemarin Golkar lagi rame kalau diminta buat poros baru. Apalagi ada lho yang minta buat posisi Erlangga Hartarto ini dievaluasi. Hmm apakah ini langkah barunya? Kehadiran Golkar diakui ketua DPP Christina Ariani. Katanya sih dalam rangka memenuhi undangan sekaligus menghargai ketung Nasdem Surya Paloh. Bagaimanapun Surya Paloh pernah memikul visi besar partai Golkar selama kurang lebih 40 tahun. Katanya lho ini. Kehadiran elit Golkar ini disambut baik oleh Surya Paloh dan Anis Baswedan. Surya dan Anis mengapresiasi dan menyapa kehadiran Golkar. Bahkan ketinggal kader itu disebut-sebut sebagai utusan khusus. Tapi belum dijelasin nih apa maksud dari utusan khusus tersebut. Nasdem juga gak mau kepedean soal kehadiran Golkar. Bagi mereka ini cuma untuk menjaga kekompakan anak bangsa dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Nasdem dan Golkar katanya sih bersahabat. Katanya nih perbedaan pandangan politik bukan berarti menutup komunikasi maupun selatu rohni. Tapi yang berharap juga ada lho. Presiden PKS Ahmad Saeko salah satunya yang mengaku senang dengan kedatangan utusan khusus Golkar. Semoga menjadi bagian dalam membangun koalisi bersama nih katanya. Nah lho ada yang berharap nih. Tapi politisi Golkar Rizal malarangeng membantah kehadirannya merupakan sinyal untuk berjabung dengan koalisi perubahan untuk bersatuan atau KPP. Rizal bilang sih tidak ada hubungannya dengan kemunculan melemburnya partai beringin ke KPP. Lagi-lagi ini cuma hadir dalam rangka persahabatan. Apalagi ada momennya surya malah ulang tahun. Wah menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.